Pelaksanaan seleksi penerimaan taruna baru STMKG tahun 2022 memasuki tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar STMKG akan dilaksanakan dalam rentang tanggal 10-21 Juni 2022 di 28 lokasi berbeda yang telah ditentukan. Jadwal dan lokasi secara rinci dapat dilihat pada laman berikut ini atau dapat dilihat di deskripsi. Ada pun ketentuan, jadwal, dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar PT BSTMKG tahun ajaran 2022-2023 dengan menggunakan sistem Computer Assessive Test sebagai berikut. 1. Jadwal dan lokasi pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar. 2. Daftar nama peserta dan jadwal pembagian waktu persesi tes pelaksanaan SKD PT BSTMKG tahun 2022 dapat diakses pada laman berikut ini. 3. Peserta SKD wajib berpakaian sopan dan rapi, menggunakan baju kemeja putih laman panjang, celana atau rok panjang berwarna gelap atau hitam, dan bukan berbahan jeans, dan menggunakan sepatu. 4. Peserta SKD wajib hadir 90 menit sebelum tes dimulai untuk melakukan registrasi dan persiapan sebelum tes. Apabila peserta tidak hadir di lokasi tes atau terlambat hadir sesuai waktu yang ditentukan pada jadwal, maka peserta yang bertentutan tidak dapat mengikuti SKD dan dinyatakan juga. 5. Peserta SKD wajib membawa KTP asli dan kartu ujian, atau kartu keluarga asli dan kartu pelajar, atau kartu identitas lain yang terdapat foto identitas diri peserta. Kartu ujian didapatkan dari portal digding.bkn.go.id. Setelah peserta selesai menyelesaikan pembayaran biaya pendaftaran STMKG dan biaya CAT BKN. 6. Peserta SKD wajib membawa alat tulis atau pensil kayu dan dilarang tukar-menukar alat tulis nama tes berlangsung. 7. Peserta SKD wajib menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker standar yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu atau tidak boleh menggunakan sekubah, menjaga jarak minimal 1 meter dengan perang lain, menjaga kebersihan tangan dan mencuci tangan pakai sabun dengan air menghalir, dan atau menggunakan hand sanitizer. Pementer dan atau orang tua dilarang masuk dan dilarang menunggu di tes lokasi untuk menghindari kerumunan. Peraturan lebih lanjut terkait protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyebaran COVID-19 dapat dilihat pada Surat Edaran Kepala Badan Ketegawai Negara nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dan metode komputer ases tes badan kepegawaian negara dengan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian coronavirus disease 2019. Serta wajib sudah melaksanakan vaksin COVID-19 dosis lengkap atau minimal telah vaksin 2 kali, dengan menunjukkan bukti yang terdapat pada aplikasi peduli-windu ini atau menunjukkan sertifikat vaksin lengkap. Bagi peserta yang belum vaksin lengkap minimal vaksin 2 kali atau baru vaksin 1 kali, diwajibkan membawa hasil negatif swab atau rapid test antigen atau PCR 1x24 jam. Bagi peserta yang terkonformasi positif COVID-19, wajib menyampaikan bukti surat rekomendasi dokter atau hasil swab PCR atau antigen ke heartbex.ptb.stmkg.ac.id untuk dilaporkan ke BKN agar dijaporkan ulang. Sekian informasi tentang ketentuan, jadwal, dan tepat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.